Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sekarang kita akan menjelaskan CC7, hari 5, jika saya tidak salah Untuk map itu adalah pengguna dan untuk kombinasi kontingency saya menggunakan seperti ini jadi saya tidak akan menggunakan spesialis dan kemudian kita akan mempunyai gorilla shield guard mempunyai plus 50% HP dan plus 20 resistance dan kemudian imperial artillery targeter mempunyai plus 70% HP dengan 40% attack dan terlihat lebih awal, dan terakhir adalah semua unit teman-teman mempunyai minus 50% max HP jadi yang ini di sebelah kanan adalah salah satu challenge, jadi Anda akan menjelaskan ini apa itu, CC ini dengan risk 8, dengan plus challenge dengan skuad yang saya gunakan sekarang, jadi cukup untuk berbicara, jadi untuk kombinasi skuad yang saya gunakan seperti ini, berbicara, Anda hanya membawa 4 defender, jadi 3 defender adalah yang utama Anda, untuk satu defender adalah hanya untuk emergensi, jika Anda membutuhkan target lain, jadi Anda perlu membawa sekitar satu jika quora Anda tidak cukup baik untuk tank, Anda hanya membawa satu healer, cukup, dan kemudian operator utama adalah 10 di sini dan kemudian membawa 2 sniper, Anda bisa, ini adalah, Anda bisa mengubah ke, uh, 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 3 star sniper jadi karena seperti, uh, uh, cruz saya adalah level 1 masih belum, uh, uh, level up, jadi saya hanya menggunakan Jessica dan meteor untuk, uh, E1 level max jadi kalian tidak perlu risau tentang E2, hanya jika mungkin kalian harus memiliki Myrtle sekurang-kurangnya M3 skill 1 tapi jika kalian tidak, saya pikir kalian harus membawa sekurang-kurangnya 1 operator seperti plume hanya untuk menjaga 1 musuh karena seperti militer membutuhkan waktu untuk menggunakan skill jadi jika kalian menjadi M3, kalian tidak perlu risau tentang menggunakan penggunakan jadi ini adalah squad saya, jadi ya kalian bisa, jika kalian tidak memiliki bubble, kalian tidak perlu risau kalian bisa mengubah ke cardigan jika kalian memiliki, atau defense defender lain jika kalian tidak memiliki defense defender, kalian juga bisa menggunakan defense defender healer, jadi, tapi defense utama harusnya warna saya tidak tahu, matterhorn, bisa kita tank atau tidak, saya pikir, saya tidak pikir, jadi saya lebih suka menggunakan kuara dengan skill 2 disini jadi, saya pikir cukup untuk berbicara, mari kita mulai pertama, Myrtle disini setelah ada 3 HP, kalian tidak perlu risau tentang shield guard ini jadi, hanya biarkan dia terus, jadi kalian masih memiliki 2, jadi kalian tidak perlu risau tentang ini oke, Myrtle, kembali, skill, seperti yang kalian lihat, saya sudah punya skill jadi, jika kalian tidak bisa retry, akan mengambil lebih banyak waktu untuk menggunakan jadi, di sini, hanya memiliki beberapa defender hanya memiliki defender yang kalian punya, dan kemudian membawa defender lain di sini untuk tank dan kemudian, skill kemudian, memiliki chen di sini chen, jika kalian tidak memiliki chen, kalian bisa memiliki chen di sini hanya memiliki chen di sini jadi, di sini, seperti yang kalian lihat kalian sudah ada, kalian bisa memiliki kuara hanya memiliki kuara di sini untuk menggunakan skill kuara masih ada tank cukup, membawa healer sekarang skill seperti yang kalian lihat, saya hanya memiliki defender terakhir terakhir adalah beagle sebelum sebelum kuara jadi, saya hanya memiliki medik saya di sebelah sebelah, bukan sebelah sebelah, karena jika kuara hanya mati, dan kemudian, kalian harus memiliki defender lain, tetapi, defender di sini, mati mati dan kalian tidak memiliki waktu yang baik waktu yang baik jadi, kalian akan maksudkan seperti chen atau defender akan terakhir jadi, itu masalah oke jadi, itu saja kemudian, membawa sniper di sini dan di sini dan di sini seperti yang kalian lihat kuara sudah menggunakan jika kalian memiliki rank 7 menggunakan menggunakan sekarang chen seperti yang kalian lihat kuara bisa menggunakan damage dari drone ini seperti yang kalian lihat kenapa saya menggunakan sniper di sini karena sepertinya hampir semua drone bisa dibunuh dengan chen tetapi beberapa dari mereka seperti memiliki top dan bawah bagian jadi, kalian harus membawa sekitar 1 sniper untuk membunuh mereka dan juga di top ada musuh yang muncul dari top jadi, kalian bisa membuat musuh menggunakan top sniper seperti yang kalian lihat kuara bisa membahas itu semua jadi, kalian bisa menghentikan chen skill skill jika kuara tidak cukup cukup Anda bisa mengubah secara langsung untuk defender lain ketika drone masih hidup jika kalian bisa melihat ini dua musuh tidak mencapai dengan chen jadi, kalian harus membawa sekitar 1 sniper 2 sniper di top dan bawah ini hanya tinggalkan tinggalkan kalian tidak perlu khawatir dan kalian hanya bermain afk di sini kalian tidak perlu khawatir tentang musuh lain jika chen skill siap kalian bisa menggunakannya tapi jika kalian tidak ingin menggunakannya baik-baik sniper di dua sisi masih bisa membunuh drone ini jadi, kalian tidak perlu khawatir dan selesai mudah oke guys, terima kasih untuk menonton! sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati